Hujan es yang berlanda sejumlah wilayah di Kota Bandung disebabkan karena terbentuknya awan kumulonimbus atau terjadinya pembentukan awan tebal. BMKG memprediksikan hujan disertai angin kencang masih akan terjadi hingga beberapa minggu ke depan. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kota Bandung, hujan es yang terjadi di sejumlah wilayah di Kota Bandung disebabkan karena terbentuknya awan kumulonimbus atau terbentuknya awan tebal pada suhu dingin sehingga air yang menguap berubah bentuk menjadi butiran es. Hujan es juga terjadi akibat kondensasi yang terlalu dingin dengan suhu mencapai minus 44 derajat Celcius sehingga partikel air berubah menjadi es yang cukup banyak. Hujan es yang terjadi Rabu Sore juga disebabkan karena suhu daratan yang cukup dingin sehingga butiran es yang turun ke bawah melambat untuk mencair. Dan kelembaban di Bandung memang agak sedikit dingin lalu juga kelembabannya cukup tinggi sehingga menyebabkan butiran es itu agak sedikit lambat mencair sehingga bisa kita lihat dari akumulas yang dilihat bahwa butiran es tersapu oleh aliran air terakumulasi di satu layar cekungan ataupun di saluran air sehingga agak terlihat banyak begitu. BMKG memprediksikan hujan disertai angin kencang masih akan terjadi hingga beberapa minggu ke depan menjelang musim kemarau yang diprediksi di kota Bandung akan terjadi pada awal bulan Juni mendatang. Anggi Putra melaporkan untuk NET. Terima kasih.